Rangkaian kabel semrawut yang terjadi hampir di setiap sisi ibu kota mulai ditertibkan petugas Binamarga Provinsi DKI Jakarta. Selain merapikan kabel yang kendur dan juga saling bertumpuk, petugas juga membongkar kabel-kabel yang sudah tidak lagi terpakai. Dengan menggunakan truk Skylift, petugas Dinas Binamarga Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk menertibkan rangkaian kabel semrawut di Jalan Cikini Raya, Mentek, Jakarta Pusat. Rangkaian kabel yang menggelantung di sepanjang jalan ini kondisinya saling bertumpuk, kendur, hingga ada yang nyaris putus. Secara perlahan, petugas mulai merapikan kabel-kabel semrawut tersebut yang terdiri dari kabel udara dan kabel optik. Selain petugas Dinas Binamarga, petugas Telkom juga diterjunkan ke lokasi untuk merapikan rangkaian kabel optik milik perusahaannya. Pihak Telkom juga membongkar rangkaian kabel yang sudah tidak terpakai. Apakah pihak Telkom akan melakukan inspeksi terhadap kait tiang-tiang Telkom lain? Oh iya, terkait kabel-kabel yang berantakan ini, memang kita sudah instruksikan ke teman-teman yang ada di Jakarta Pusat kita untuk memaping atau memvalidasi kabel-kabel kita yang berantakan. Ketika ditemukan kabel-kabel kita yang tidak rapi dan berantakan, kita langsung kirim tim ke lokasi untuk perapihan. Sebelumnya, seorang pengumuri ojek online terjatuh akibat tersangkut kabar semrawut yang menjuntai ke jalan di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Warga sempat membawa korban yang terluka ke rumah sakit agar segera mendapat perawatan medis, namun nyawanya tak tertolong. Keberadaan kabar yang semrawut hingga menjuntai ke jalan raya memang sangat membahayakan para pengendara. Warga berharap instansi terkait segera memperbaikinya agar peristiwa serupa tidak terulang. Di Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan.